Ribuan handphone, senilai lebih dari 8 miliar rupiah disita dari sebuah ruko di Tangerang, Banten. Handphone yang disita hasil rakitan komponen impor ilegal. HP dibeli dari Singapura dalam keadaan rusak dan dijual kembali di toko online dengan harga murah setelah direkondisi. Polisi menggerbek sebuah ruko berlantai 2 di kawasan Panongan, Tangerang, Banten. Ruko ini dijadikan tempat perakitan handphone ilegal. Dari dalam ruko, polisi menyita 1.600 lebih telepon seluler rakitan berbagai merek senilai 8 miliar rupiah lebih serta komponen handphone. Dua pekerja berinisial S berperan sebagai penanggung jawab dan W marketing serta pengawas ditangkap polisi. Polisi menyebutkan tersangka membeli handphone kondisi rusak dari Singapura tanpa izin impor yang direkondisi menggunakan komponen tak sesuai spesifikasi. Handphone ilegal dikemas kembali dijual di beberapa toko online dengan harga di bawah pasaran. Dalam satu bulan, omset tersangka mencapai 150 juta rupiah. Kami mengamankan 1.697 handphone tipe iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone X, iPhone X Max. Yang diimpor secara ilegal, kemudian diperbaiki karena kondisi handphone itu 30-70 persen, diperbaiki, kemudian di packing kembali. Mereka beli kotaknya, kemudian diisi earphone, diisi charger, kemudian mereka mencetak email sendiri. Kedua tersangka terancam hukuman lima tahun penjara karena terjerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Polisi kini masih memburu pemilik dana bisnis handphone ilegal ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AY News melaporkan.